Kompos adalah pupuk organik yang dibuat dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan. Proses pelapukan ini terjadi karena interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Jenis sampah dapur yaitu jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup atau bahan-bahan yang bisa terurai secara alami oleh proses pengurayan biologis. Nah berikut ini Sobat Green, 5 jenis sampah dapur yang dapat dijadikan kompos. 1. Sisa sayuran dan buah-buahan Saat memasak, biasanya selalu ada sisa sayuran atau buah-buahan. Misalnya berupa kulit wortel atau kentang, kulit pisang, bonggol sawi, dan sebagainya. 2. Sisa makanan Sampah sisa makanan juga bisa diolah menjadi kompos. Contohnya sisa nasi basi, roti yang sudah kedaluarsa, sayur berkuah atau sup, biji-bijian, olahan telur, dan sebagainya. 3. Cangkang telur Selain sisa olahan telur, sisa pengolahan telur seperti cangkang telur juga bisa menjadi bahan pembuatan kompos. Cangkang telur adalah bahan baku kompos yang sangat baik karena kaya akan kalsium, kandungan tersebut dapat menyuburkan tanaman. 4. Ampas kopi dan teh Ampas kopi dan dedaunan teh yang sudah diseduh juga bisa diolah jadi kompos. 5. Kulit bumbu dapur Saat memasak, kita menggunakan berbagai macam bumbu dapur, misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kunyit, lengkuas, dan beragam rempah lainnya. Itulah macam-macam sampah dapur yang dapat dijadikan kompos. Ingin buat kompos dalam waktu singkat? Gunakan formula MSG-3 Dengan bakteri aerobik, proses fermentasi kompos lebih cepat. Hanya butuh sinar matahari dan udara untuk kompos siap dalam 1-2 hari saja. Terima kasih telah menonton!